Pedang kiri pedang kanan jilid 15 Bicara sampai di sini, tersembul senyumannya yang hambar Sejak tadi dia merasa sedih dan menangis, kini terunjuk senyumannya sehingga menambah kecantikannya Lelaki bangor begitu, segala kata apapun dapat diucapkan mereka Masa kau sangka sungguh dua, ujar tingkat Kukira tujuan seorang pengelam itu hanya ingin memancing marah Tio Yanchoan Lalu kira bagaimana orang seti itu menjawabnya Tio Yanchoan menjadi ragu Dua meiat sikap seorang to aku yakin pasti menang itu, tutur gilim Maka seorang to aku memancing lagi Bagaimana, jika kau merasa pasti kalah dan tidak ingin menjadi murid Song Sanpei Maka bolehlah kita batalkan pertandingan ini Dengan gusar Tio Yanchoan menjawab Omong kosong Baik jadi, barang siapa kalah dia harus mengangkat Nikoh Cilik ini sebagai guru cepat Aku berseru, hi, tidak boleh jadi Aku tidak mau menerima kalian sebagai murid Kung fuku rendah, lagi pula guruku juga tidak mengizinkan Setiap orang Song Sanpei kami adalah Nikoh Mana boleh, tapi seutuh aku lantas memotong ucapanku Katanya, itulah keputusan hasil kompromi kami Mau atau tidak harus kau terima dan jangan banyak omong Lalu dia berpaling dan berkata pula kepada Tio Yanchoan Dan kedua, barang siapa kalah, dia harus angkat golok dan sekaki potong Jadilah dia sebagai taikam, suhu, entah apa artinya Sekali potong dengan golok lantas menjadi taikam Pertanyaan ini membuat semua orang sama tertawa Mereka anggap Nikoh Cilik ini benar buah hijau pelonco dan tidak tahu seluk-beluk orang hidup Taikam adalah orang Kasim, orang kebiri, dayang keraton Arti sekali potong dengan golok lantas menjadi taikam Ialah yang kalah harus mengebiri di Rinfa sendiri Tingat juga merasa geli meihat kepolosan anak muridnya itu Tapi dia hanya tersenyum saja dan menjawab Ah, itu pun kata dua kasar kaum berganjul Jika tidak tahu, tidak perlu kau tanyakan Oh, kiranya bukan kata dua baik Ucap gilim Sehabis mendengar ucapan Sauto Ako itu Tio Yanchoan lantas melototi Sauto Ako dan bertanya Memangnya kau yakin pasti akan menang Sauto Ako? Menjawab, ya, pasti Bila bertempur dengan berdiri Di dunia ini nomor urutanku adalah ke-39 Tapi kalau bertempur dengan berduduk Nomor urutanku ialah kedua Tampaknya Tio Yanchoan sangat heran oleh keterangan Sauto Ako ini Ia tanya Oh, kau cuma nomor dua lantas siapa yang nomor satu Sauto Ako menjawab Yang nomor satu ialah Mokau Kaucu Ketua Agama Tong Hong Put Pei Air muka semua orang sama berubah Demi mendengar gilim menyebut Mokau Kaucu Tong Hong Put Pei Agaknya gilim juga merasakan suasana di ruangan besar ini Mendadak berubah aneh Ia menjadi heran dan juga takut Ia menyangka ucapannya tadi ada yang keliru Maka cepat ia tanya Suhu, apakah ucapanku tadi ada yang tidak benar Jangan kau sebut lagi nama orang ini Kata Ting Ya, kemudian bagaimana jawaban Tio Yanchoan? Dia lantas mengangguk dan berkata Baik, jika kau bilang jago nomor satu ialah Tong Hong Kaucu Aku pun setuju Cuma kau mengaku nomor dua Kukira agak tertalu besar bualanmu Memangnya kau dapat melebih ayahmu Sao Sian Seng Sauto Ako menjawab Yang kemaksudkankan bertanding sambil berduduk Jika bertempur dengan berdiri Ayahku memang menduduki urutan ke enam Aku sendiri ketiga puluh sembilan jelas selisih sangat jauh dengan beliau Tio Yanchoan mengangguk Katanya, oh, kiranya demikian Lantas aku nomor berupa jika bertempur dengan berdiri Siapa pula yang memberikan nomor urutan itu Sauto Ako menjawab sambil setengah berbisik Katanya, wah, inilah rahasia besar Karena persahabatan kita Biarlah ku katakan terus terang Tapi jangan kau katakan pula kepada orang lain Kalau tidak, bisa jadi dunia perselatan akan terjadi pergolakan hebat Tiga bulan yang lalu Kelima Chiang Bunjin Ngo Tai Lian Beng kami berkumpul di Soh Lok Han Dan membicarakan tokoh bulim masa kini Saking gembiranya dalam berbincang dua itu Kelima Chiang Bunjin lantas memberikan daftar urutan para tokoh dunia sekarang Terus terang, Tio Heng, kelima guru kami itu sangat benci kepada kepribadianmu Kau dicacimaki habis duaan dan tidak laku satu perserpun Tapi bicara mengenai ilmu silatmu, mengenai kungfumu, semuanya merasa kepandayanmu masih boleh juga Kalau bertempur dengan berdiri menurut urutan di dunia perselatan sekarang ini Kau terhitung jago nomor tiga belas Serem taktian Bunto Jin dan Ting Yatsutai berkata Si Sao Penglem itu serem barangan mengoceh Mana pernah terjadi pertandingan begitu? Oh, kiranya Sao Toa Ko cuma membohongi dia Kata gilim Tio Yan Coan itu tampaknya juga setengah percaya setengah tidak Dia berkata, para ketuan Gou Tai Lian Beng adalah pimpinan dunia perselatan masa kini Bisa mendapatkan pujian mereka Sungguh aku pun merasa bangga Bahwa diriku diberi nomor urutan ke tiga belas Haha, aku harus berterima kasih Eh, Sao Heng, apakah di depan kelima Chiang Bun Jin itu kau pun mempertunjukkan kau punya ilmu pedang kakus yang berbau busuk itu? Kalau tidak, mengapa mereka memberi kau kau nomor dua Sao Toa Ko tertawa dan menjawab Tentang ilmu pedang kakus ini memang kurang sopan jika ku mainkan di depan umum Apalagi harus ku perlihatkan di depan kelima Chiang Bun Jin Gaya ilmu pedang berbau busuk ini tidak pantas dilihat, namun sangat lihai Pernah ku bicara dengan tokoh terkemuka dari Makau Dan mereka pun mengakui di dunia ini selain tonghong kau cu sendiri Tidak ada orang lain lagi yang mampu menandingi diriku Hanya saja, Tio Heng, persoalannya harus dipikirkan kembali Meski ilmu pedangku ini sangat hebat Kecuali ku gunakan menusuk lelat waktu berat Sesungguhnya sukar dipraktekan Habis, coba kau bayangkan Bila mana benar dua bertempur Siapakah yang mau bertanding denganku sambil berduduk Seumpama kita sudah berjanji akan bertanding dengan berduduk Bila mana nanti kau kalah Bisa jadi dari malu kau menjadi gusar Lalu mendadak berdiri Padahal kau jago nomor tiga belas Jika bertempur dengan berdiri Maka dengan mudah dapat kau bunuh diriku Yang jago nomor dua jika bertempur sambil berduduk Maka dari itu, kau ini jago nomor tiga belas tulen Sebaliknya aku ini jago nomor dua Cuma nama kosong belaka Tio Yan Coan mendengus Katanya, Hektomeker, Sau Heng Mulutmu ini memang pintar Bicara dari mana pula kau Tau bahwa bertempur dengan berduduk Aku pasti kalah Dari mana pula kau tahu Dari malu aku akan menjadi gusar Lalu berdiri dan membunuhmu Kontan Sauto Ako menjawab Asakan kau berjanji setelah kalah kau takkan membunuhku Maka syarat kedua tentang menjadi taikam Boleh kita batalkan Supaya kau tidak sampai putus turunan Dan berdosa kepada leluhurmu Nah, tidak perlu banyak bicara lagi Marilah kita mulai bergebrak Habis berkata Kontan Sauto Ako menjungkir balikan meja Sehingga mangkuk piring berantakan Kedua orang lantas duduk berhadapan Yang satu memegang golok dan yang lain memegang pedang Hayolah mulai Siapa yang berdiri lebih dulu Siapa yang mengangkat pantat lebih dulu Meninggalkan kursinya Dia dianggap kalah seru Sauto Ako Baik, ingin ku lihat siapa yang akan berdiri lebih dulu Jawab Tio Yan Coan Gilim berbenti sejenak Lalu menyambung pula Baru saja mereka mau bergebrak Tiba dua Tio Yan Coan melirik sekejap ke arahku Dan mendadak tertawa terbahak dua Katanya Sauheng Sudahlah Aku menyerah saja Rupanya diam dua kau menyembunyikan teman Dan sengaja hendak membuat susah padaku Bila kita sudah Mulai bertanding Temanmu terus mengganggu Atau nikoh cilik ini mengkili dua di belakangku Kan mungkin aku akan terpaksa berbangkit Sauto Ako tertawa Katanya, tidak Ku jamin tak ada orang ketiga yang ikut campur pertandingan kita ini Nikoh cilik Apakah kau menghendaki aku kalah bertanding Aku menjawab Sudah tentu ku harapkan kau menang Kau jago nomor dua jika bertempur dengan berduduk Mana bisa kalah Sauto Ako mengangguk Katanya, bagus Jika begitu silakan kau pergi saja Makin cepat makin baik Makin jauh makin baik Sialan Jika ditunggui seorang perempuan gundul begini Tanpa bertempur saja Aku sudah kalah Tanpa menunggu tanggapan Tio Yanco An Kontan pedang Sauto Ako lantas menusuknya Tio Yanco An menangkis dan balas menyerang Sambil berkata Hebat Sungguh akal bagus caramu menolongsi Nikoh cilik ini Sao Heng Kau benar dua seorang pencinta yang baik hati Cuma pertaruhanmu ini terlalu besar dan juga terlalu berbahaya bagimu Waktu itu barulah aku paham Kiranya maksud Sauto Ako bertanding dengan berduduk dan barang siapa bangkit lebih dulu dianggap kalah Tujuannya adalah untuk menyelamatkan diriku agar aku sempat melarikan diri Agar tidak dianggap kalah Tio Yanco An tidak dapat meninggalkan kursinya dengan sendirinya dia tak sempat menawan diriku Mendengar sampai di sini Diam dua semua orang merasa gegetun atas usaha saw penglem dengan susah payah itu Ilmu silatnya tak dapat mengungguli Tio Yanco An Selain mengalahkan dia dengan akal memang tiada jalan lain untuk menolong Gilim Tentang pencinta segala Semua itu kata dua kasar selanjutnya Jangan kau sebut dan jangan kau pikir Kata Ting Yat Gilim menunduk Jawabnya Oh, kiranya kata dua itu pun tidak baik Tahulah tecu sekarang Kesempatan baik itu mestinya kau gunakan untuk angkat kaki bukan? Jika Tio Yanco An berhasil membunuh saw penglem Tentu kau tak dapat kabur Kata Ting Yat pula Ya, saw to aku juga terus mendesak Terpaksa aku memberi hormat kepadanya dan berkata Terima kasih atas pertolongan saw suheng Habis itu aku lantas meninggalkan tempat itu Tapi baru sampai di ujung tangga mendadak ku dengar Tio Yanco An membentak Kena waktu aku menoleh dua titik darah munkrat pada mukaku Kiranya pun tak saw to aku telah terkena golok Terlihat Tio Yanco An lagi tertawa dan berkata Bagaimana ilmu pedang jago nomor dua di dunia ini? Kukira juga cuma begini saja saw to aku menjawab Sebelum Nikoh itu pergi Mana bisa kukalahkan kau? Ai, agaknya memang sudah ditakdirkan aku mesti mengalami petaka ini Kukik saw to aku jemuk kepada Nikoh Jika ku tinggal lagi di situ mungkin akan memikir celaka jiwanya Terpaksa ku turun dari loteng restoran itu Setiba di bawah, ku dengar dering nyaring beradunya senjata Kembali terdengar Tio Yanco An membentak Kena Tentu saja aku terkejut dan berkhawatir Ku yakin saw to aku pasti terluka pula Tapi aku tidak berani naik lagi ke loteng Terpaksa aku berputar ke belakang dan melompat ke atas wungan restoran itu Dari situ aku mengintip ke bawah melalui jendela Kulihat saw to aku masih terus bertempur dengan semit Meski tubuhnya sudah berlepotan darah segar Sebaliknya Tio Yanco An sama sekali tidak terluka Tidak lama kemudian Kembali Tio Yanco An membentak dan lengan kiri saw to aku terbacok lagi satu kali Ia lantas menarik goloknya Katanya dengan tertawa Sau heng, seranganku ini sengaja ku beri kelonggaran Saw to aku menjawab dengan tertawa Dengan sendirinya ku tahu Jika bacokanmu agak keras Tentu lenganku ini sudah buntung Coba, suhu, dalam keadaan begitu saw suheng masih dapat tertawa Maka Tio Yanco An berkata pula Dan pertarungan ini dilanjutkan tidak dengan tegas Saw to aku menjawab Sudah tentu diteruskan Kalah atau menangkan belum jelas Siapapun belum ada yang berdiri Tio Yanco An itu membujuk Kukira lebih baik kau mengaku kalah saja dan berdirilah Biarlah kita batalkan segala perjanjian tadi Dan kau tidak perlu mengangkat guru kepada nikoh cilik itu Namun saw to aku tidak mau terima jawabnya Tidak bisa Seorang lelaki sejati Sekali sudah bicara tidak nanti dijelat kembali Tio Yanco An berkata Sudah banyak lelaki kepala batu di dunia ini Tapi orang seperti saw heng baru sekarang Untuk pertama kalinya kulihat Baik, anggaplah kita seri Tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah Bagaimana kalau kita sudah hipertandingan ini Saw to aku tertawa dan memandangi dia tanpa bersuara Darah segar bercucuran dari luka yang memenuhi tubuhnya Mendadak Tio Yanco An membuang koloknya Baru saja dia mau berbangkit Sekonyong dua teringat olehnya Bila berdiri akan berarti kalah Makanya tubuhnya cuma bergeliat sedikit Lalu berduduk kembali sehingga belum sampai berbangkit dari kursinya Dengan tertawa saw to aku berkata Tio heng, kau sungguh sangat jardik mendengar sampai di sini Tanpa terasa semua orang sama menghela nafas menyesal Semuanya merasa sayang bagi usaha saw penglem Gilim lantas menyambung pula Tio Yanco An menjemput kembali goloknya dan berkata Awas, saw, heng, akan kumainkan golokilat Bila terlambat sebentar lagi mungkin nikoh cilik itu akan kabur dan sukar disusul Aku menjadi gemetar mendengar dia akan mengejar diriku Aku pun khawatir saw to aku akan dicelakai olehnya Aku menjadi bingung Tiba dua teringat olahku sebabnya saw to aku bertempur mati Duaan dengan orang jahat itu adalah demi menolong diriku Jika sekarang ku bunuh diri di depan mereka Maka urusan akan menjadi beres dan saw to aku tidak akan ikut menjadi korban Segera aku melolos pedangku yang patah itu Selagi aku hendak melompat masuk ke sana Mendadak kulihat saw to aku tergeliat Orangnya berikut kursinya jatuh terguling Kulihat tangan saw to aku menahan lantai Dan berusaha merangkak bangun dengan kursi yang masih menindih tubuhnya Tapi lantaran lukanya cukup parah Seketika dia tak dapat berbangkit Tio yang coan sangat senang Katanya dengan tertawa Bagaimana jago nomor dua bertempur sambil berduduk Lalu jago nomor berapa Jika merangkak sambil bicara dan bergelak Tertawa terus berdiri mendadak saw to aku terbahak Dua, katanya, aha, kau kalah Tio yang coan tertawa dan menjawab Kau sendiri sudah kalah sedemikian rupa Masa kau bilang aku yang kalah Sambil mendekam di lantai saw to aku bertanya Coba jawab Bagaimana menurut perjanjian kita Tio yang coan menjawab Kita sudah berjanji akan bertempur dengan berduduk Barang siapa berdiri lebih dulu Bila pantat meninggalkan kursinya Lantas dianggap, 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 dianggap titik Sampai beberapa kali dia Menyebut dianggap dan tak dapat menyambung Baru sekarang dia menyadari telah terjebak Dia sendiri sudah berdiri Sebaliknya saw to aku sejak tadi belum pernah berdiri Bahkan kursi juga masih menempel di tubuhnya Meski keadaannya rada runyam Tapi menurut perjanjian jelas saw to aku yang menang Serem tak semua orang bersorak dan tertawa gembira Hanya Ciam Tai Cui saja yang mendengus Katanya, Hektometer Bocah bergajul itu sengaja main akal bulus Dengan bangsa cabul semacam Tio yang coan itu Apakah tidak membuat malu kaum Beng Bun Cingpe kita akal bulus Apakah tamu dan berat tingkat dengan gusar Seorang lelaki sejati boleh adu akal dan tidak perlu adu kekuatan Memangnya Hong Ho Awan kalian ada ksatria muda yang berbudiluhur Begitu rupanya ia sangat berterima kasih kepada saw penglem Setelah mengikuti cerita gilim tadi Tanpa menghiraukan keselamatan sendiri Penglem telah menjaga nama baik Siong Sanpei Serta menyelamatkan kesucian gilim Maka rasa marahnya semula kepada saw penglem Kini sudah melayang ke awang dua Ciam Tai Cui menjengek pula Hektometer Satria muda ahli merangkak yang hebat Dengan buka tingkat menjawab Apakah Hong Ho Awan kalian belum lanjut ucapannya Cepat nih Kihau menyelah Katanya kepada gilim Lalu bagaimana siow suhu Tio Yan Chuan mengaku kalah Atau tidak gilim menutur pula Tio Yan Chuan berdiri dengan melenggong Seketika ia merasa bingung Dan dia tidak tahu apa yang harus dikatakannya Sauto aku lantas berseru Siow sumo ai dari Siong Sanpei Turunlah kemari Bahagialah kau mendapatkan murid baru Kiranya dia sudah tahu sejak tadi Persembunyianku di atas rumah Meski orang Siti itu terkenal jahat Tapi apa yang pernah dikatakannya Tidak diingkarinya Waktu itu dengan mudah mestinya Dia dapat membunuh Sauto aku Habis itu baru membekuk lagi diriku Tapi semua ini tidak dilakukannya Dia malah berseru padaku Dengarkan, nona cilik Lain kali bila kau berani bertemu lagi Bassegaha akan ku binasakan kau Memangnya aku tidak sudi menerima orang jahat Begitu sebagai murid Ucapannya itu sudah tentu kebetulan bagiku Habis bicara Tio Yan Chuan Lantas menyimpan goloknya terus melangkah pergi Baru sekarang aku berani melompat turun Ku bangunkan Sauto aku dan membububi lukanya dengan obat Ku hitung luka di seluruh tubuhnya berjumlah 18 tempat Mendadak Tiam Tai Ichuih menyeletuk Selamat, Ting Yatsutai Selamat-selamat Apa tanya Ting Yat dengan heran Selamat padamu karena kau baru saja menerima Seorang cucu murid yang termashur Kata Tiam Tai Ichuih Keruan Ting Yat menjadi murka Ia mengebrak meja dan hendak melabrak orang Tapi Tian Bun Tojin keburu mencegah katanya Tiam Tai Ichuih, ku kira tidak boleh kau omong begitu Antara Suki dan Sem Yeu kita mana boleh berkelekar iseng Begini karena merasa bersalah Pula merasa segan terhadap Tian Bun Tojin Maka Tiam Tai Ichuih melengos ke sana dan pura dua tidak dengar Gilim lantas menyambung lagi ceritanya Sehabis ku bubui obat pada luka Sauto Ako Tiba dua tanggal leteng berbunyi Naiklah dua orang yang ku kenal sebagai murid Hang Ho Awan Satu di antaranya ialah si jahat locikiat ini Dia memandang padaku Lalu memandang pula Sauto Ako Akhirnya aku lagi yang ditatapnya dengan sikap yang kurang sopan Sauto Ako melototi orang silo itu Mendadak iatanya padaku Sumo Ai, apakah kau tahu kung fu apa yang menjadi andalan Hang Ho Awan? Aku menjawab tidak tahu Sebab kung fu Hang Ho Awan kabarnya sangat banyak Sauto Ako berkata pula Kung fu andalan Hang Ho Awan memang sangat banyak Tapi satu di antaranya yang paling terkenal ialah He he, agar tidak menyakitkan hati Biarlah tidak ku katakan Habis berkata ia melirik sekejap ke arah locikiat Karena itulah locikiat lantas mendekati Sauto Ako dan membentak Kung fu apa? Coba sebutkan dengan tertawa Sauto Ako berkata Sebenarnya tidak ingin ku katakan Apakah kau sengaja memaksa ku katakan? Baiklah, kung fu itu adalah jurus yang disebut belibis hinggap di tanah pasir Dengan pantat lebih dulu locikiat mengebrak meja dan membentak Omong kosong Tidak ada jurus belibis jatuh dengan pantat lebih dulu segala Nggak coba lo Sauto Ako tertawa dan menjawab Itulah jurus anda lantengman kalian Masa tidak pernah kau dengar Apa kau ingin tahu? Coba kau membalik tubuhmu Biarku pertunjukan jurus tersebut Rupanya locikiat tahu Sauto Ako sengaja hendak menyindirnya Segera ia menjotos Mestinya Sauto Ako hendak mengelak Tapi dia sudah terlalu banyak kehilangan darah Tenaganya sangat lemah Baru bergerak segera dia Jatuh terduduk lagi Jotosan lawan dengan tepat mengenai hidungnya Sehingga mencucurkan darah pula Segera locikiat hendak menghantam lagi Tapi dapat ku tangkis Kataku Jangankah serang orang yang terluka parah Memangnya terhitung orang gagah Macam apa tindakanmu ini locikiat Lantas memaki Nikoh cilik Rupanya kau terpikat oleh bangsa cilik yang ganteng ini ya Hayo, menyingkir Kalau tidak, nanti kau pun ku hajar Aku menjawab Ku tahu kau ini murid tengwan Kau berani menghina diriku Pasti akan ku laporkan kepada guru Menghang Hoa Wan Chu Dia menjawab dengan cengar-cengir Huh, kau sendiri tidak patuh pada peraturan suci Setiap orang dapat menghajar Kau berbareng sebelah tangannya Terus meraih diriku Cepat ku tangkis Tak terduga dia cuma memancing saja Tangan yang lain mendadak mencolek pipiku Sambil bergelap tertawa Gusar dan dongkol aku Beruntunku serang tiga kali Dan semuanya dapat dihindarkan olehnya Tiba-tiba soto aku berkata padaku Sumo ai, tidak perlu kau guberis dia Biar ku atur tenagaku sebentar lagi Dan segalanya akan beres Kulihat air muka soto aku pucat lesi Pada saat itulah Lociakyat berlari maju Hendak memukulnya lagi Tapi mendadak sebelah kaki Soto aku mendepak dan tepat mengenai bokongnya Karena depakan yang cepat lagi jitu itu Lociakyat tidak dapat berdiri tegak lagi Ia jatuh terguling ke bawah loteng Dengan suara pelahan soto aku Berkata padaku Sumo ai, inilah jurus paling diandalkan Hang Hoawan Mereka, namanya belibis hinggap di padang pasir Dan jatuh dengan pantat lebih dulu Coba lihat Kera jatuhnya tadi mirip Nama jurus itu bukan aku hendak tertawa Tapi melihat wajahnya kian lama kian pucat Aku menjadi khawatir Kataku, hendaklah kau istirahat sebentar Dan jangan bicara Kulibat lukanya mengalirkan darah lagi Jelas depakannya tadi terlalu kuat Menggunakan tenaga Sehingga lukanya pecah lagi Dalam pada itu Lociakyat yang terguling ke bawah loteng itu Telah berlari ke atas loteng lagi Kini dia sudah membawa Sebilah golok melengkung Ia membentak Kau ini seorang penglem dari lemhon Bukan seorang yang menjawab dengan tertawa Murid Teng Wan yang pamer jurus jatuh Dengan bokong lebih dulu Termasuk anda sudah berjumlah tiga orang Pantas, pantas titik Sambil bicara ia terus terbetuk Kukuhatir locikyat mencelakai dia Maka aku pun melolos pedang Dan berjaga di samping Locikyat lantas bicara kepada temannya Lesute, kau layani nikoh cilik ini Temannya mengiakan Dengan golok melengkung Segera dia membacok diriku Terpaksa ku tangkis dengan pedang Di sebelah sana locikyat juga melancarkan serangan gencar terhadap santo aku Sekuatnya santo aku menangkis Keadaannya cukup gawat Besar apa jurus lagi Pedang santo aku terbentur jatuh Segera golok locikyat mengancam di dada santo aku Dan mengejek dengan tertawa Asalkan kau panggil kakek tiga kali padaku Segera kuampuni jiwamu Santo aku tertawa Jawabnya Baik, akan ku panggil Sesudah itu Kau harus mengajarkan jurus titik jurus belibis Jatuh dengan pantat lebih dulu padaku Belum habis ucapannya Si jahat locikyat ini terus mendorong goloknya Dan menancap di dada santo aku Hati orang jahat ini sungguh amat keji dan kejam Bercerita sampai di sini Air mati jilim lantas berderai Membasai kedua pipinya Dengan tersendat ia menyambung pula Mel melihat keadaan santo aku itu Segera ku terjang kesana Hendak mencegahnya Namun golok melengkung locikyat itu Sudah menikam dada santo aku Seketika semua orang sama bungkam Suasana menjadi hening Ciamtai cuih merasa sorot Met orang banyak tertuju ke arahnya Dengan penuh rasa benci dan gusar Serta menghina Dia ingin bicara sesuatu Tapi tidak tahu apa yang yang harus dikatakan Selang sejenak barulah dia berucap Ceritamu ini ku kira tidak seluruhnya benar Dan tidak sejujurnya Kau bilang locikyat telah membunuh Sau penglem Tapi mengapa cikkyat meninggal pula Di tangan bocah si sau itu Setelah tertikam goloknya Sau to aku tertawa Tutur giling pula Dia lantas membisiki aku Siow sumo ai Ada Ada suatu rahasia besar Akanku ceritakan padamu Kau tahu jurus pedang nomor satu di dunia Yaitu siang li ukyam hoat Kitab Kitab pusaka ilmu pedang itu ber Berada di titik makin lirih suaranya Sehingga aku pun tidak mendengar Hanya kelihatan bibirnya saja bergerak dua Dan entah apa yang dikatakan Tujuan ciam tai cuih mengirim keempat muridnya Yaitu ing hiong ho kiat Ke daerah Tionggoan Maksudnya ingin mencari tahu sumber berita mengenai Siang li ukyam hoat ilmu pedang nomor satu di dunia itu Jika di Tionggoan betul muncul ilmu pedang tersebut Maka mereka diwajibkan segera memberi laporan Sekarang ia sendiri mendengar gilim menyinggung Siang li ukyam hoat Tentu saja ia terkesiap Seketika ia menjadi tegang Tanyanya, di titik di mana maklum Sejak tersiarnya berita tentang Siang li ukyam hoat nomor satu di dunia Sejak itu hampir setiap orang persilatan Sama menaruh perhatian terhadap Jejak kitab pusaka ilmu pedang itu Siapapun ingin menemukan kitab itu Dan menjadi jago pedang nomor satu di dunia Hanya saja selama berpuluh tahun Cuma berita itu saja yang tersiar Tapi belum pernah terbukti Siang li ukyam hoat muncul di dunia persilatan Maka lama dua orang pun sama melupakannya Dan menganggapnya sebagai isu belaka Tapi Ciam Tai Chu Ihtau Siang li ukyam hoat itu Benar dua ilmu pedang keluarga Saudari Pak Chai dan bukan omong kosong belaka Selama dua puluh tujuh tahun ini Tidak pernah dia melupakan Jejak siang li ukyam hoat Meski dia jauh berada di lautan timur sana Sekarang mendadak terdengar beritanya Maka ia pun ingin tahu dan bertanya Dimana beradanya kitab pusaka itu Tapi segera teringat olehnya Bila mana terang dua ania ikut bertanya Tentang kitab pusaka itu Hal ini sama artinya dirinya juga Mengincar kitab pusaka yang dianggap cuma isu oleh orang lain itu Sebab itulah dia tidak lantas bertanya lebih lanjut Diam dua ia hanya berharap gilin yang masih hijau itu Akan bercerita terus terang rahasia apa yang didengarnya Asalkan dirinya mengetahui jejak kitab pusaka itu Maka tidak sulit baginya untuk memastikan Pemilik kitab itu masih hidup atau sudah mati Jadi yang diperhatikan olehnya sesungguhnya Bukan dimana beradanya siang liukiam hoat Melainkan mati hidupnya sao chengin dari pak chai Semua orang tidak memperhatikan gerak-gerik siang tai cuih Mereka pun tidak peduli cerita gilin tentang siang liukiam boh segala Sebab mereka menganggap hal itu cuma isu Cuma desas desus cuma omong kosong belaka Di dunia ini hakikatnya tidak ada siang liukiam hoat Mereka cuma menduga sebabnya sao penglem menyebut siang liukiam boh sebelum ajalnya itu Pasti mempunyai maksud tujuan tertentu Betul juga, segera terdengar gilin bercerita pula Ketika mendengar sao to aku bicara tentang ilmu pedang nomor satu di dunia Loci kiap jadi ketarik dan ingin tahu ia mendekati sao to aku dan berjongkok Ia ingin mendengarkan kitab pusaka itu berada di mana Di luar dugaan mendadak sao to aku menyambar pedangnya yang terjatuh di lantai itu Terus dicobloskan ke perut loci kiap Titik kontan orang jahat si lo itu terjungkal Kaki dan tangan fa berkelejotan Dan tidak dapat bangun lagi Kiranya sao to aku dapat menyelami ketamakan orang yang mengincar siang liukiam boh Maka ia sengaja memancing si jahat si lo itu ke dekatnya Lalu membunuhnya untuk melampiaskan sakit hatinya Habis bercerita, gilin menjadi lemas lunglai Ia bergeliat dan jatuh pingsan Cepat tingkat menahan pinggang gilin dan memandang ciam tai cui dengan mendelik Semua orang sama terdiam Semuanya sama membayangkan betapa mendebarkan pertarungan yang terjadi di cui siang lo itu Dalam pandangan Tian Bun Tojin, Bun Sian Sing, Ho Sem Jit dan lo Koh dua kelas tinggi Sudah tentu ilmu silat sao pengelem, loci kiap dan lain dua Mungkin tiada sesuatu yang istimewa Tapi apa yang terjadi dalam pertarungan sengit itu sangat ngeri dan jarang terjadi di dunia kangong Apalagi kejadian itu dikasahkan oleh seorang enkoh jilita sebagai giliter JAS nada seiuatu yang sengaj dibesar duakan atau dibumbu duai Tian Bun Tojin lantas tanya teko Tojin Sute, setelah terluka Lalu kau kemana maksudku hendak lari ke bawah loteng untuk mencari bala bantuan guna menumpas bangsa cabul itu Tutur tekoat, tapi lantaran lukaku terlalu parah setiba di bawah aku lantas jatuh tersungkur dan tidak dapat bergerak lagi Jika demikian, jadi kau pun menyaksikan sendiri apa yang terjadi itu tanya Tian Bun Yah, sao pengelem dan loci kiap sama dua berhati keji dan bertindak kejam Akhirnya keduanya gugur bersama, jawab teko Tojin Sorot metu ciam tai cui lantas beralih ke arah kiaw lo kiat dengan muka guram Ia mendengus, kiaw hiantit Beberapa hari yang lalu sao pengelem telah meluke Cieng dan Cihiong Pagi tadi dia membinasakan Cikiat pula di tempat yang sama Sesungguhnya tengwan kami ada permusuhan apa dengan lemhon kalian Sehingga tanpa sebab musabab suhengmu selalu mencari perkara kepada anak murid tengwan kami Kiaw lo kiat menggeleng, jawabnya, entah, tecu tidak tahu Semua itu adalah sengketa pribadi antara sao toa suheng dengan lo suheng dari tengwan kalian Sama sekali tiada sangkut pautnya dengan hubungan baik antara tengwan dan lemhon Walaupun begitu, dalam hati kiaw lo kiat berpikir besar kemungkinan toa suheng mengetahui tindak tanduk anak murid tengwan yang tidak pantas Makanya toa suheng menjadi marah dan sengaja hendak menghajar mereka Sudah tentu khawatir bikin marah Ciamtai Cuih Maka apa yang dipikirnya itu tidak berani dikatakannya Ciamtai Cuih lantas mendengus Hektometer, tidak ada sangkut paut apa Mengapa kau mengelakan tanggung jawab belum habis ucapannya Mendadak terdengar suara gedubrakan Daun jendela di sebelah kiri mendadak terpentang didobrak orang Lalu melayang masuk satu orang Para hadirin adalah jago dua kelas tinggi dan dapat memberi reaksi dengan cepat Begitu melihat sesuatu, segera mereka menyingkir ke samping dan siap-siaga Belum lagi terlihat jelas siapa orang yang melayang masuk itu Berat, kembali melayang masuk pula satu orang Keduanya terus mendekam di lantai dan tidak bergerak Dari pakaian mereka yang serba putih jelas mereka adalah anak murid Teng Wan Di bagian bokong mereka jelas kelihatan ada bekas didepak oleh kaki Terdengar di luar jendela ada orang berseru lantang Inilah gaya belibis hinggap di padang pasir dan jatuh dengan pantat Lebih dulu secepat terbang Ciamtai Cuih terus melayang keluar jendela Disertai dengan suatu pukulan dasyat Sebelah tangannya menolak ambang jendela Tubuhnya terus melayang ke atap rumah Dengan sebelah kaki berdiri di tepi Amper, berpuluh tombak di sekelilingnya dapat dilihat dengan jelas Akan tetapi suasana sunyi senyap hujan rintik dua Malam kelam, tiada nampak bayangan seorang pun Ia pikir orang ini tentu sembunyi di sekitar sini Tidak mungkin dalam waktu sekejap ini menghilang tanpa bekas Ia menyadari orang ini pasti lawan tangguh Segera ia lolos golok melengkung Dengan gerak cepat ia mengitar satu keliling gedung keluarga ini Waktu itu kecuali Tian Bun Tojin yang menjaga gengsi dan tetap berduduk di tempatnya Yang lain seperti Ting Yatsutai, Hose Mjid, Bun Sian Singh dan tokoh dua lain serentak juga ikut melompat keluar Mereka sempat melihat seorang tua berjubah putih bertubuh pendek gemuk sedang meluncur dengan cepat dalam kegelapan Begitu cepat sehingga mirip sejalur bayangan putih berkelebat di kejauhan Diam dua mereka sangat kagum terhadap ginkang kiam tai cuih yang tinggi dan tidak malu sebagai salah satu tokoh suki yang terkenal itu Meski sangat cepat ciam tai cuih memeriksa sekitar kediaman keluarga Wih itu Hampir setiap pelosok telah ditelitinya Sesudah mengitar satu keliling, lalu dia melompat masuk kembali ke ruangan tamu tadi Dilihatnya kedua muridnya masih meringkuk di lantai Pada pantat mereka masih terlihat jelas bekas kaki yang membuat matu hangho awan dari tangan itu Segera ciam tai cuih meraih salah seorang itu sehih garebah telentang Dilihatnya orang ini adalah muridnya yang bernama San Cicun, sedang seorang lagi ialah Ko Cipong Dia menepuk hiatu San Cicun, lalu bertanya, kau dikerjai siapa tadi? San Cicun ingin bicara, tapi sukar mengeluarkan suara Ciam tai cuih terkejut Caranya membuka hiatu yang tertutup itu sudah hampir menggunakan tenaga dalam yang penuh Tapi hiatu San Cicun ternyata beium lagi terbuka Maka dapat diketahui tenaga tutukan lawan terlebih kuat daripada dirinya Biarpun perawakan ciam tai cuih pendek gemuk Tapi semangat tempurnya sangat kuat Setelah mengetahui sedang menghadapi musul lihai, dia tidak menjadi keder, sebaliknya bertambah semangat Diam dua ia mengerahkan tenaga dalam sendiri dan disalurkan keleng tai hiat di punggung Cicun Selang sebentar lagi, pelahan dua Cicun mulai dapat bersuara, suh Suhu titik ciam tai cuih tidak menjawabnya, ia menyalurkan tenaga dalamnya lebih lanjut Akhirnya dapatlah Cicun bicara dengan jelas, suhu, tecu tidak tahu siapa lawan itu Di mana kalian dikerjai dia tanya ciam tai cuih Tecu dan kosute sedang buang air di luar sana Mendadak tecu merasa punggung kesemutan dan begitulah kami telah dikerjai oleh keparat jahanam itu Tutur Cicun Hus, orang adalah tokoh kelas tinggi dunia persilatan Jangan sembarangan memaki damperat ciam tai cuih Terpaksa Cicun mengiakan dan tidak berani bersuara lagi Seketika ciam tai cuih tidak dapat meraba orang macam apakah pihak lawan Waktu ia berpaling, dilihatnya Tian Bun Tojin tenang dua saja seperti tidak mau tahu terhadap apa yang terjadi Mendadak terpikir olehnya Ah! Jangan dua orang itu berada di tengah orang banyak di ruangan pendopo Segera ia mengajak Cicun ke ruangan besar, dilihatnya orang lagi ramai membicarakan kematian seorang murid Yan San Pei dan seorang murid Teng Wan Semua orang lantas bungkam demi nampak munculnya ciam tai cuih Sorot metu ciam tai cuih yang tajam itu menyapu pandang wajah setiap orang Yang hadir di situ semuanya adalah jago angkatan muda Meski tidak banyak yang dikenalnya Tapi dari dendanan mereka hampir sebagian besar diketahuinya dari golongan atau aliran mana Ia menduga di antara jago angkatan muda ini pasti tiada yang memiliki tenaga dalam sekuat itu Apabila orang itu mencampurkan diri di sini tentu akan kelihatan menyolok Sekonyong dua sorot matanya yang tajam berhenti pada diri satu orang Bentuk orang ini agak janggal dan memuakan Entah sakit bisul atau sebab lain Mukanya tertempel beberapa potong koyok Punggungnya menonjol Jelas seorang bungku Mendadak ciam tai cuih teringat kepada satu orang Ia terkejut Pikirnya, apakah mungkin dia? Konon orang ini mengasingkan diri jauh di utara yang dingin sana dan tidak pernah masuk ke Tionggoan Juga tiada sesuatu hubungan dengan gergo tai lian beng Mengapa dia bisa hadir di tempat wiki hau ini? Tapi kalau bukan dia, di dunia persilatan kan tiada orang bungkuk lain yang berbentuk seperti ini Wah, jika betul dia, rasanya sukar dilayani Pandangan semua orang serentak juga beralih ke sana mengikuti tatapan ciam tai cuih Beberapa orang yang berusia agak lanjut dan berpengalaman segera bersuara heran Wiki hau juga lantas tampil ke depan dan memberi hormat kepada orang bungkuk itu Katanya, maaf, sama sekali cai hau tidak tahu kehadiran anda sehingga tidak melakukan penyambutan selayaknya Padahal si bungkuk itu sama sekali bukan tokoh kosendunia persilatan segala Dia tak lain tak bukan olah soat pengsei Dia menyamar sebagai orang bungkuk, tapi khawatir dikenal orang tengwan Maka sejak tadi dia selalu memencilkan diri di belakang orang banyak dengan menunduk Sekarang pandangan orang banyak sama terpusat kepadanya Seketika pengsei serba susah, cepat ia berbangkit dan membalas hormat wiki hau Katanya, ah, mana cai hau berani menerima penghormatan sebesar ini Wiki hau tahu tokoh bungkuk yang disegani itu berasal dari daerah utara Tapi logat orang ini jelas orang dan daerah Tionggoan Umurnya juga tidak cocok, diam dua ia menjadi curiga Tapi ia pun tahu tindak tanduk tokoh bungkuk itu selamanya sukar diraba Maka dia masih tetap bersikap hormat dan berkata Cai hau wiki hau, mohon tanya siapa nama anda yang terhormat melihat orang sudah berusia lanjut Juga tergolong bulim Ciampo atau Angkatan Tua Dunia Persilatan Tapi sedemikian menaruh hormat kepada dirinya Betapapun pengsei merasa rikuh Dengan gugup ia menjawab Oh, Cai hau si soat Apakah soat artinya salju tanya wiki hau? Betul, betul, soat artinya salju, jawab pengsei Jawaban ini membuat beberapa orang bersuara kaget pula Sebab tokoh bungkuk yang tinggal di daerah utara yang dingin dan sepanjang tahun diliputi salju itu memang si soat Orang si soat tidak banyak Sekarang diketahui pengsei mengaku si soat Bentuknya juga bungkuk dan bermuka jelek Segera orang menyangka dia ini benar buat tokoh bungkuk dari utara itu Tapi setelah wiki hau memancingnya lebih cermat Diketahuinya usia pengsei selisih terlalu jauh dengan tokoh yang terkenal itu Rasanya tidak mungkin si tokoh itu sendiri Andaikan ada hubungannya Paling dua juga cuma angkatan mudanya Maka dia lantas bertanya Kira bagaimana anda menyebut sepak diang tu soat tai hiap? Apakah beliau itu angkatan tua anda karena ciam tai cuih masih menatapnya dengan sikap garang pengsei kuatir penyamarannya diketahui Bila mana hal ini terjadi Lalu setelah ditanya dan diketahui pula dirinya bukan anak murid lemhon Besar kemungkinan ciam tai cuih akan mendesak pula pengakuan kiaw lo kia tentang siapa yang ikut membunuh anaknya Dan kalau kiaw lo kia mengaku, maka dirinya bisa celaka Dalam keadaan keperat begini dilihatnya wiki hao sangat menghormat kepada pendekar besar yang juga sesuat itu Diam dua pengsei merasa akan lebih aman jika untuk sementara dirinya mengikuti arah angin saja Agar penyamarannya tidak diketahui ciam tai cuih Maka dia lantas menjawab pertanyaan wiki hao tadi Kau tanya tentang si pak diang tu soat tai hiap? He he, beliau memang boleh dikatakan angkatan tua kami Karena tidak menemukan orang lain yang mencurigakan di ruangan ini Ciam tai cuih menduga orang yang mengerjai kedua muridnya itu pasti si bungkuk ini Jika menghadapi sepak beng tu, si unta sakti dari utara, soat kohang sendiri Mungkin dirinya harus berpikir dua kali Tapi orang ini hanya angkatan muda keluarga soat Kenapa mesti takut padanya? Apalagi dia yang mencari perkara lebih dulu kepada Teng Wan Sebagai satu di antara suki yang disegani Selama hidup ciam tai cuih tidak pernah tunduk kepada siapapun juga Sekarang ia pun tidak rela Teng Wan dihina orang Segera ia mendengus, hong hoawan dan soat siam sing dari sepak Selamanya tiada sesuatu sengketa apapun Entah sebab apa anda telah maat hajar muridku yang tak becus ini menghadapi ciam tai cuih Pengsei jadi ingat orang ini sengaja menyuruh anaknya berbuat sewenang dua Bahkan menyuruhnya menikahi puterinya sendiri Perbuatan demikian tiada ubahnya seperti hewan Seketika darah bergolak di rongga dada pengsei Saking gemasnya segera ia hendak memakini sebagai hewan Tapi segera teringat lagi akibatnya jika dirinya bertindak ceroboh Mungkin gagal menolong adik Leng Sebaliknya jiwa sendiri pun akan melayang di sini Karena tidak tahu apa maksud ucapan ciam tai cuih tadi Tapi ia pun mengikuti nada orang dan menjawab Anakmu sendiri berbuat jahat Muridmu pasti juga bukan orang baik dua Selama hidup sepak yang tu soat ciam puh suka melakukan kebajikan Menumpas kaum lalim dan membantu kaum lemah Aku yang menjadi angkatan muda beliau dengan sendirinya juga ingin mewakilkan beliau Untuk memberi hajaran kepada muridmu Tidak kepala gusar ciam tai cuih sehingga mukanya merah padam Sedangkan WI KHOU bertambah yakin soat pengsei Pasti anak murid soat kohong Setelah mendengar jawabannya itu Ia menjadi kuatir ciam tai cuih akan menyerang soat pengsei Akibatnya tentu akan mendatangkan pembalasan soat kohong Yang terkenal sukar dilayani itu Maka cepat ia menengahi Katanya, ciam tai wan jo dan soat heng Kalian berkunjung kemari Dengan sendirinya kalian adalah tamu agungku Hendaklah kalian ingat diriku dan sudilah minum secawan perdamaian Hayo ambilkan arak Segera kaum pelayan mengiyakan dan menuangkan arak Sudah tentu ciam tai cuih tidak gentar terhadap si bungkuk muda ini Tapi teringat kepada macam dua tindakan keji soat kohong Seperti yang tersiar di dunia kangong Betapapun ia sungkan untuk bermusuhan dengan orang begitu Akan tetapi ketika arak disodorkan oleh pelayan Ia tidak lantas menerimanya Ia ingin tahu dulu bagaimana sikap lawan Sebaliknya soat pengsei juga sangat gemas terhadap ciam tai cuih Terutama bila ingat orang ini mengharuskan adik leng menjanda selama hidup bagi anaknya Meski diajari terhadap kepandayan orang Namun hal ini tidak mengurangi rasa bencinya kepada ciam tai cuih Karena itulah ia pun memandang ciam tai cuih dengan melotot Ia pun tidak menerima arak yang disodorkan kepadanya Malahan mestinya dia ingin memaki orang Tapi terpengaruh oleh wibawa ciam tai cuih Ia tidak berani bersuara Mendadak ciam tai cuih menjengek Eh, marilah kita berkawan Berbareng itu secepat kilat dia jabat sebelah tangan soat pengsei Cepat pengsei meronta Tapi tidak terlepas Segera ia merasakan tangannya kesakitan Tulang telapak tangan sampai bunyi berkeliutan Rasanya akan hancur termas Tapi ciam tai cuih tidak lagi mengerahkan tenaga remasannya Maksudnya cuma hendak membuat soat pengsei kesakitan dan minta ampun saja Tak terduga pengsei memang anak bandel biarpun sakitnya merasuk tulang Namun karena bencinya terhadap ciam tai cuih Biar matipun dia tidak sudi minta ampun Maka sama sekali ia tidak bersuara Ia hanya meringis kesakitan dan tetap bertahan WI KHOU dapat melihat butiran keringat sebesar kedelai menghiasi dahi soat pengsei Namun anak muda ini masih tetap bertahan tanpa bersuara Diam dua ia pun kagum terhadap kekerasan hati pengsei Segera ia bermaksud melerai Tapi sebelum dia bersuara Sekonyong dua seseorang berseru dengan suara melengking tajam Ciam tai wan cuih Kenapa kau iseng dan merecoki anak soat kohang Waktu semua orang berpaling Terlihatlah di depan pintu berdiri seorang bungkuk pendek gemuk Muka orang bungkuk ini penuh panu Banyak pula toh hijau dan berbulu Mukanya sungguh jelek Tubuhnya gemuk dan sangat pendek Ditambah lagi punggungnya yang menggunung Dipandang dari jauh mirip satu biji bakpa oraksasa Kebanyakan hadirin tidak pernah melihat muka asli soat kohang Sekarang pendatang ini memberitahukan namanya sendiri Dan cocok dengan potongannya yang aneh itu Maka terkesiap juga orang banyak Yang lebih hebat lagi Si bungkuk yang buntah ini tampaknya sangat lambat Gerak-geriknya tapi entah kira bagaimana Tau dua dia telah menggelinding ke samping soat pengsei Sambil menepuk pundak pengsei Dengan tertawa ia berkata Anak baik, cucu sayang Kau telah membual bagi kakek Bahwa kakek suka menumpas yang lalim dan menolong kaum lemah Semua obrolanmu itu sungguh sangat menyenangkan hatiku Tapi ia terkejut karena tepukannya tidak membuat pegangan ciam tai cuih terlepas Maka sembari bicara dengan soat pengsei ia terus mengerahkan tenaga dalamnya Waktu dia menepuk lagi untuk kedua kalinya Sekarang telah digunakan tenaga sepenuhnya Pandangan pengsei menjadi gelap Darah terasa bergolak dan hampir saja tertumpah keluar Sebisanya dia bertahan dan menelan kembali darah yang akan membanjir keluar itu Tangan ciam tai cuih sekarang juga merasa kesakitan Dan tidak sanggup menjabat lebih erat lagi Terpaksa ia lepas tangan dan mundur selangkah Pikirnya, keji amat hati orang bungkuk ini Demi untuk mengetar lepas tanganku Dia tidak segan dua menimbulkan luka dalam anak buahnya sendiri Tapi soat pengsei lantas bergelap tertawa Katanya kepada ciam tai cuih Haha, tampaknya kung fu hong hoawan kalian juga cuma begini saja Kalau dibandingkan soat ciam puah ini sungguh selisih sangat jauh Kukira lebih baik kau angkat guru saja kepada soat ciam puah Dan mungkin kau akan tambah pandai Sebenarnya luka dalam soat pengsei cukup parah Waktu bicara, isi perutnya serasa berjungkir balik tak Keruan, sekuatnya ia selesaikan ucapannya dan tubuh pun terhoyung dua Ciam tai cuih berkata Baik, kau suruh aku belajar kepada soat sian sing Saranmu ini memang sangat baik Kau sendiri adalah anak murid soat sian sing Kepandayanmu tentu juga sangat tinggi Biarlah ku belajar kenal dulu dengan kau Dengan ucapannya itu secara langsung dia menantang soat pengsei Sebagai seorang tokoh ternama Dengan sendirinya soat kohang tidak dapat ikut campur Soat kohang lantas menyurut mundur dua tindak Katanya dengan tertawa Eh cucuku sayang, ku kira kepandayanmu masih terlalu cetek Jelas kau bukan tandingan hang hoawan cu Begitu gebrak tentu kau bisa dibinasakan olehnya Padahal kakek sudah terlanjur sayang kepada cucu ganteng seperti kau ini Jika terbunuh tentu sukar mencari cucu yang lain Begini saja kau berlutut dan menyembah serta Panggil kakek padaku dan mintalah agar kakek turun tangan bagimu Soat pengsei memandang kiamtai icui sekejap Lalu memandang soat kohang pula Pikirnya, jika benar harus ku hadapi orang si kiamtai ini Bisa jadi sekali gebrak saja aku akan terbunuh Lalu kira bagaimana dapat ku selamatkan adik leng Sebaliknya, seorang lelaki gagah perwira mana boleh tanpa alasan menyebut orang bungkuk ini sebagai kakek Aku terhina tidak menjadi soal Tapi leluhur juga ikut terhina Itulah yang tidak boleh terjadi Sekali aku menyembah padanya Itu berarti aku telah minta perlindungan kepada seik pak yang cu Lalu selaman fasukar lagi bagiku untuk mengangkat namaku sendiri Karena pikirannya bergolak Tubuh pengsei menjadi gemetar Hektometer ku kira kau memang pengecut demikian Kiamtai icui mengejek pula Maka lebih baik kau menyembah dan mobon bantuan orang Kan tidak menjadi soal bagimu Selamat dua ia dapat melihat hubungan soat pengsei dan soat kohang rada dua luar biasa Jelas bukan anggota keluarga sendiri Buktinya pengsei cuma menyebut tokoh bungkuk itu sebagai ciampu dan tidak menggunakan panggilan lain Sebab itulah ia sengaja memancingnya dengan kata dua yang menusup perasaan Asalkan soat pengsei tidak tahan dan maju sendiri untuk menghadapi dia Maka urusan menjadi mudah diselesaikan Pikiran pengsei juga sedang bekeria Teringat olehnya selama lebih sebulan ini Sejak di Sionggo Taisan dirinya dikalahkan Liu Ma Berturut dua ditemui pula tokoh dua kelas tinggi Kepandaian sendiri sesungguhnya selisih sangat jauh dibandingkan anak murid Suki maupun Sam Yeu Jelas untuk menolong adik Leng bukanlah pekerjaan yang mudah Tapi teringat olehnya cerita sejarah di zaman permulaan dinasti Han Sebelum masa jayanya Han Sin pernah dihina orang dengan disuruh merangkak lewat selangkangan Tapi dia rela melakukannya dan akhirnya malah mendapat pahala dan jadilah dia panglima yang tak terkalahkan dan berhasil ikut membangun dinasti Han yang jaya itu Seorang lelaki sejati, jika tidak sabar terhadap soal kecil, tentu akibatnya akan mengacaukan urusan besar Asalkan kelak dapat berjaya dan menonjol, apa halangannya sekarang mendapatkan sedikit hinaan? Karena pikiran itulah, mendadak ia membalik tubuh terus berlutut kepada Soat Kohong Di sembahnya tokoh bungkuk itu, katanya, kakek, kelakuan Ciam Tai Cuih ini tiada ubahnya seperti hewan Setiap orang bulim wajib membunuhnya Untuk itu hendaklah kakek menegakkan keadilan dan menumpas orang jahat ini bagi dunia kangong Perbuatan Soat Pengsei ini benar dua di luar dugaan siapapun juga termasuk Soat Kohong dan Ciam Tai Cuih Tiada seorang pun yang menyangka anak muda yang keras kepala ini mau tunduk dan menyembah kepada orang Hendaklah dimaklumi bahwa setiap orang persilatan pada umumnya mengutamakan nama dan kehormatan Biarpun disayat dua juga tidak mau tunduk, apalagi dihina di depan umum Tadinya semua orang mengira si bungkuk muda ini adalah cucu Soat Kohong Umpama bukan cucu sungguh dua, mungkin juga cucu murid atau cucu keponakan dan sebagainya Hanya Soat Kohong sendiri yang tahu anak muda ini tiada sangkut paut sedikit pun dengan dirinya Namun Ciam Tai Cuih dapat melihat ketidakbersan di antara hubungan Soat Kohong dan Soat Pengsei itu Hanya saja ia tidak dapat menerka dengan pasti huungan sesungguhnya antara kedua orang itu Namun didengarnya panggilan kakek yang diucapkan Pengsei itu terasa sangat dipaksakan Ia menduga mungkin anak muda itu takut mati, maka terpaksa memanggil kakek kepada si bungkuk untuk minta perlindungan Begitulah Soat Kohong lantas bergelap tertawa dan berseru Hahaha Cucu sayang, bagaimana, apakah kita benar dua hendak main dua kedengarannya dia bicara kepada Soat Pengsei Tapi dia berkata sambil menghadapi Ciam Tai Cuih Jadi ucapannya cucu sayang itu seakan dua ditujukan kepada tokoh tangwan itu Keruan Ciam Tai Cuih tambah murka, ia tahu pertarungan ini bukan saja menyangkut mati hidupnya sendiri Bahkan juga menyangkut jaya dan runtuhnya Hong Hoawan Maka diam dua ia menghimpun tenaga dan siap siaga Ia tertawa hambar dan berkata Rupanya Soat Sian Sing ada maksud pamerilmu saktinya di depan orang banyak Agar semua orang dapat menambah pengalaman Terpaksa kuiringi kehendak Soat Sian Sing Dari tepukan Soat Kohong tadi Ciam Tai Cuih sudah tahu tenaga dalam si bungkuk terlebih kuat daripada dirinya Bahkan kelihatan sangat keras Sekali dilontarkan sukar ditahan lagi dan pasti akan terus melanda lawan seperti gugur gunung dasyatnya Maka diam dua Ciam Tai Cuih mengambil keputusan dalam seratus jurus pertama hanya akan bertahan saja tanpa menyerang Akan ditunggunya bila mana kekuatan musuh sudah mulai lemah baru dia akan melancarkan serangan balasan Sesungguhnya ilmu silat Hong Hoawan di Lautan Timur juga berasal dari Tionggoan Mengutamakan kelunakan untuk mengatasi kekerasan Maka dalam hal kesabaran Ciam Tai Cuih cukup tahan uji Ia pikir asalkan dapat bertanding sama kuatnya dengan tokoh bungkuk ini Maka nama baik Hong Hoawan dapatlah ditegakkan kembali dan berjaya seperti 27 tahun yang lalu Ia menduga bila si bungkuk tak dapat merobohkan lawannya Akhirnya tentu akan gelisah dan menyerang secara ceroboh Apabila pertarungan sudah melebih ratusan jurus Bukan mustahil akan dapat ditemukan lubang dua kelemahan si bungkuk Tatkala mana dapatlah dia merobohkan lawan tersebut dengan mudah Rupanya maksud kedatangannya ke daratan Tionggoan ini salah satu tujuannya ialah ingin menegakkan nama Hong Hoawan Maklumlah sudah 27 tahun dia Mengasingkan diri, pada umumnya orang bulim sudah melupakan dia Di dunia perselatan sekarang orang hanya memuja Sam Ye Ujiki atau tiga serangkai dan dua tokoh sakti Yaitu apa yang sekarang bergabung di dalam Ngo Tai Lian Beng atau persekutuan lima besar ini Terhadap Jiki atau dua tokoh sakli yang lain, meski diketahui Ciam Tai Chu Ih masih hidup di lautan bebas sana Tapi dianggap sudah menghilang seperti halnya Sao Cheng Nen dari Pak Chai Nama si Pak Beng Chu atau si untuk sakti dari utara Memang tidak segemilang Sam Ye Ujiki Tapi dalam pandang tokoh dua angkatan tua Ilmu silat si mahluk aneh ini bahkan di atas kelima tokoh besar itu Apabila sekarang Ciam Tai Chu Ih dapat mengalahkannya sejurus dua Maka harga diri Ciam Tai Chu Ih pasti akan menanjak dan tiada seorang pun yang berani meremahkan dia Soat Kohang sendiri juga sedang minimang dua lawannya Ia lihat perawakan Ciam Tai Chu Ih kurus kecil seperti badan anak kecil Kalau ditimbang mungkin tidak ada 80 katitapi berdirinya ternyata begitu tegak dan kukus Seperti bukit yang tak tergoyahkan Sikapnya yang kering jelas menampilkan gaya seorang guru besar Suatu aliran tersendiri Jelas betapa tinggi lekang si kakek kecil ini tidak boleh dipandang enteng Maka diam dua soat Kohang merasa was-was Betapapun si bungkuk tidak boleh terjungkal di tangan seorang kakek kecil begini Karena itulah dia tidak berani sembarangan melancarkan serangan Tapi mengawasi lawan dengan cermat Begitulah kedua orang pendek itu saling menatap dengan prihatin Senyuman mereka sudah lenyap dan pertarungan sengit segera akan terjadi Tian Bun To Jin, Tin Yatsu Tai dan lain dua sama tidak suka kepada Ciam Tai Chu Ih Sebab pada 27 tahun yang lalu, pada masa jayanya Ciam Tai Chu Ih Boleh dikatakan di mata Tokoh Teng Wan itu tidak merasakan adanya Tiong Goan Sam Yu, anak murid tiga serangkai itu pun sering dihinanya Tapi sekarang jaman telah berubah, Sam Ye Wu dan Jiki telah bersekutu dan memimpin dunia persilatan Namun Ciam Tai Chu Ih sama sekali tidak memberikan salam atau kata dua pujian lain Dalam pandangannya seolah dua persekutuan lima besar itu telah merosotkan harga diri Bu Lim Suki Daulu Mengenai pribadi Soat Koh Hong, namanya sangat busuk di dunia persilatan Meski dia tidak melakukan kejahatan dan memusuhi Ngou Tai Lian Beng Tapi hampir semua tokoh utama kelima besar itu lama memandang Soat Koh Hong sebagai manusia rendah dan tidak sudi berkumpul dengan dia Sebab itulah, bagaimana hasil dari pertarungan antara Ciam Tai Chu Ih dan Soat Koh Hong ini bukan soal bagi mereka Bahkan dalam hati Tian Bun Tojin dan Ting Yat Su Tai berharap semoga pertarungan kedua orang itu berlangsung dengan sengitnya Kalau keduanya mampus bersama malahan kebetulan bagi mereka Hanya Wikei Haou saja yang mempunyai hubungan yang rada akrab dengan Ciam Tai Chu Ih Di samping itu ia pun cuan rumahnya, maka sedapatnya ia ingin mencegah pertarungan kedua orang itu Akan tetapi kedua orang itu adalah tokoh yang punya harga diri, barang siapa mundur lebih dulu berarti kalah Walaupun keduanya juga menyadari pertarungan ini tanpa tujuan berarti Cuma keduanya sudah kadung sama ngotot sehingga mau tak mau harus saling gebrak Terima kasih